minasan konnichiwa ukahana youtube channel reyokoso nah di video saya kali ini teman-teman saya mau review kepada kalian semua tentang produk yang terlaris di jepang yang mana untuk mengatasi mata lelah yang sekarang sudah ada di indonesia juga ya yang bahasa kerennya steam eye mugs nah seperti apa tonton terus videonya ya seperti ini ya teman-teman Magdurism gently steam eye mugs ya ini adalah masker untuk menghilangkan mata lelah ya teman-teman yang produknya paling terkenal di jepang dan juga sudah ada di indonesia ya dalam bahasa indonesia kemasannya oke saya jelaskan dulu tentang masker mata ini ya oke nah steam eye mugs ini ya teman-teman memberikan kesegaran merelaksasi kepada mata kita akibat kelelahan ya teman-teman akibat aktivitas kita sehari-hari terlalu lama menggunakan komputer ataupun menggunakan hp ya teman-teman signal blu-ray nya itu melelahkan mata kita nah rekomen banget untuk menggunakan si steam eye mugs ini yang menggunakan uap yang mana aman dipakai untuk kita setiap hari nah teman-teman teknologi uap yang tergandung di dalam eye mugs ini yaitu bersuhu 40 derajat celcius yang bertahan kurang lebih 20 menit selama 20 menit ya teman-teman yang mana meredakan menghilangkan ketegangan pada mata kita dan merelaksasi mata kita agar mata kita menjadi segar kembali nah uap hangat yang terdapat dari eye mugs ini ya teman-teman dapat merelaksasi tubuh kita dan juga pikiran kita ya teman-teman karena setiap dari eye mugs ini memiliki aroma yang bermacam-macam seperti ini yuzu ya teman-teman buah jeruknya jepang yuzu ya atau ada juga yang dari lavender atau bunga sakura dan macam-macam sekali ada aromanya yang bisa dikeluarkan selama kita memakai eye mugs ini yang mana dapat merelaksasikan tubuh dan pikiran kita juga ya teman-teman nah steam eye mugs ini setelah dibuka dan langsung ditempelkan di mata kita akan langsung menghangatkan area sekitar mata kita ya teman-teman dengan teknologi uap yang keluar dari si eye mugs ini penyamanan uap hangat dapat berlangsung kurang lebih 20 menit ya teman-teman dimana kita memakainya bisa sambil tiduran ataupun dalam posisi duduk terserah kalian ya oke nah kalau kalian ada pertanyaan kapan saatnya memakai si eye mugs ini bisa dipakai sebelum tidur ketika kalian berpergian ya teman-teman dalam mengendarai mobil tentunya bukan menyetir ya di belakang mobil agar kalian relax kalian bisa memakainya dan setelah kalian menggunakan gadget atau komputer ya untuk meredakan kelelahan mata kalian merelaksasi mata kalian akibat dari signal blu-ray yang dikeluarkan oleh monitor dari laptop dan juga dari layar hp ya nah saya akan tunjukkan seperti ini ya teman-teman kemasannya yang mana satu kotak ini berisi lima helai ya lima helai seperti ini lima helai masker mata di dalamnya dan harganya sekitar kalau dirupiahkan kurang lebih 70 ribu rupiah nah seperti apa di dalamnya kita buka ya oke dalam bahasa jepang disini ada tulisan ake kuchi ake kuchi kita buka ya saya selalu memakai si masker ini sebelum tidur ya teman-teman dan saya lebih suka dengan yang yuzu aroma yuzu ini nah seperti ini ya kemasannya oke ada tulisan ake kuchi disini buka ya gampang oke nah seperti ini teman-teman kalian bisa mendebak agak mirip seperti itu ya agak mirip seperti itu pembalut bentuknya dan ada aroma yuzu atau jeruknya jepang ya teman-teman ada lavender terserah kalian seperti ini oke disini seperti ada kairo gitu saya pegang sudah agak hangat ya disini ya teman-teman nah ini dia oke kalian bisa membuka disininya ya dilepas oke 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 dia udah terlepas seperti ini dan langsung kita pakai seperti kita memakai masker bedah masker bedah tapi ini dipakai di mata kita oke coba ya memijitnya di sekitar area mata saya tekan-tekan ya teman-teman saya merasakan rasa yang begitu hangat dan juga membuat saya merasa relax karena aroma yang dikeluarkan dari IMAX ini yaitu aroma yuzu atau jeruknya jepang ya teman-teman yang saya selalu pakai sebelum tidur ya teman-teman penggunaan IMAX ini juga membuat mi-up luntur ya saya sarankan sebelum memakai mi-up setelah kalian mandi sebelum tidur memakai ini agar terutama maskaranya biar gak belepotan ya oke saya penasaran di dalam ada yang IMAX ini kenapa dia bisa hangat kita cek ya apa yang terdapat di dalam IMAX ini sayang sih sebenarnya tapi kita coba ya oke kita sobek kita sobek ya ternyata dalemannya ini mirip dengan kairo teman-teman kairo itu adalah sejenis penghangat yang ditempel di baju waktu dipakai musim dingin ya teman-teman agar kita hangat seperti ini ya ternyata di dalam IMAX ini seperti kairo orang yang tinggal di Jepang pasti tau kairo seperti ini ternyata ya di dalamnya masker ini masih hangat teman-teman karena kurang lebih 20 menit ya katanya ini saya biasanya memakai 30 menit pun masih hangat penasaran di dalamnya kotak ini ada apa juga kenapa dia bisa hangat kita cek wow seperti ini teman-teman ada seperti hitam ini ya seperti hitam ini di dalamnya hitam seperti ini seperti ini di dalamnya ini yang membuat hangat wow saya baru tau ini mirip dengan kairo yang dipakai waktu musim dingin yang bisa ditempelkan di baju kita atau di kawas kaki juga bisa untuk menghangatkan tubuh kita pada saat musim dingin ternyata ini ya saya baru pertama membukanya ya tidak ada rasa jeruknya tidak ada seperti ini oke saya ingin menjawab pertanyaan yang ada teman-teman apakah saya dapat menggunakan magrism steam imax saat menggunakan lensa kontak atau soft lens kalian masih tetap bisa menggunakan soft lens ketika memakai si imax ini ya teman-teman tapi jangan kalian tekan ya di seputar area mata kalian biar aman oke nah ada pertanyaan lagi apakah bisa memakai si magrism max ini saat memakai makeup nah jawabannya adalah kalian tetap bisa memakai makeup dalam memakai si masker ini tapi harap kalau terjadi hal-hal yang aneh kalian cepat berhenti ya jangan memakai si imax ini lagi dan perlu kalian ketahui jika memakai si masker imax ini ya teman-teman kalau kalian pakai makeup kita bisa luntur seperti makeup saya sekitar mata tadi luntur ya jadi kalian harus berhati-hati oke nah ada pertanyaan lagi apakah aman dipakai sambil tidur produk ini aman jika dipakai sambil tiduran ya teman-teman tapi kalian perlu ketahui ketika pemakaian lebih dari 20-30 menit ke atas ini akan mengeras ya teman-teman yang mana tidak bagus untuk area seputar mata kita dimana area seputar mata kita itu adalah bagian yang sangat sensitif dan kulitnya sangat tipis sekali dan harap setelah memakai selama 20 menit harap dilepas ya walaupun kalian sambil tiduran oke kemudian pertanyaan yang berikutnya apakah saya dapat menggunakan si Imax ini beberapa kali dalam sehari tidak ada batasan ya teman-teman dalam kalian memakai si Imax ini jika kalian merasakan mata yang lelah kalian bisa memakai kapan saja untuk kesegaran dan mereleksasikan otot-otot mata kalian yang tegang oke pertanyaan berikutnya apakah saya dapat memakai si Magrhythm Imax ini saat di pesawat si Imax Magrhythm ini sangat aman sekali dipakai di pesawat ya teman-teman kalian bisa masukkan ke cabin atau hang carry kalian ya karena produk ini hanya mengandung iron powder sebagai elemen permanas jadi tidak akan meledak waktu di pesawat teman-teman jadi kalian tidak usah khawatir ada pertanyaan lagi saya pernah melakukan operasi lesik apakah produk ini aman untuk saya oke sebelum memakai si masker mata ini ya teman-teman harap kalian konsultasi dulu ke dokter ya teman-teman jangan asal pakai oke karena kalian pernah melakukan operasi lesik oke agar aman untuk kalian pertanyaan terakhir yaitu apakah masker ini aman dipakai untuk anak-anak dan mulai usia berapa dipakai ya jadi anak-anak dapat menggunakan produk ini dibawah pengawasan orang dewasa ya teman-teman dan tidak disarankan oleh anak masih kecil karena dikhawatirkan mereka belum bisa menyampaikan dengan baik kepada orang tua ya teman-teman tentang rasa yang mereka rasakan atau merasa terlalu kepanasan mereka tidak bisa menyampaikan kepada orang tua jadi itu sangat berbahaya oke demikian ya saya sudah jawab pertanyaan-pertanyaan tentang seputar IMAX ini ya teman-teman steam IMAX ini oke nah oke teman-teman semua demikian ya review saya tentang steam IMAX di video saya kali ini dan kalian ini adalah steam IMAX number one di Jepang dan sudah ada di Indonesia kalian bisa membelinya di toko online ya teman-teman Tokopedia dan lain-lain kalian bisa search di Google ya oke nah ini rekomen banget untuk kalian yang sering berhadapan dengan komputer dan laptop ya teman-teman karena kegiatan aktivitas sehari-hari yang terpaksa kita harus menggunakan laptop dan HP terpapar Blu-ray dan sangat tidak bagus untuk mata kita ayo kita relaksasi mata kita dengan menggunakan si masker mata ini oke oke demikian video saya kali ini semoga dapat membantu kalian semoga kalian mencobanya dan rasakan sensasinya dan manfaat yang kalian dapatkan terima kasih telah menonton video saya hingga usai thanks for watching and see you in my next video sayonara mata ne arigatouzaimasu selamat menikmati Terima kasih telah menonton!